Intro Kalau Bapak yang terhormat ada dengar ceramah saya di Youtube Saya sudah terangkan, ini di akhir zaman Kita diharamkan untuk berdiri sendiri Kita wajib ada dalam salah satu komunitas Yang komunitas itu masih termasuk dalam hitungan firkatun najiyah Ada firkatun najiyah, ada ta'ifah al-mansurah Minimal kita ini tergabung dalam firkatun najiyah saja dah dulu Kalau sudah tergabung dalam firkatun najiyah, selamat Untuk di Indonesia apa-apa firkatun najiyah, Ustaz? Seluruh ahlus sunnah wal jemaah Seluruh ahlus sunnah wal jemaah Dan nama kelompoknya beda-beda di Indonesia Ada yang namanya Hidayatullah Ada yang namanya Wahdah, Islamiyah Kalau untuk organisasi besar ada yang namanya Muhammadiyah Ada yang namanya Nahdlatul Ulama Ada yang namanya Persis Ada yang namanya Jamaah Tablih Ada yang namanya Ikhwanul Muslimin Ada yang namanya, ini ikhwan, ini seluruhnya adalah ahlus sunnah wal jemaah Artinya kita ini masih saudara seluruhnya Dan kita umat Islam Lebih baik ada di salah satu diantara jemaah-jemaah yang ada itu Daripada kita berdiri sendirian Yang berdiri sendirian insya Allah digarap setan Baik setan jin atau setan manusia Daripada sendiri lebih bagus di Matablih Daripada sendiri lebih bagus di Muhammadiyah Daripada sendiri lebih bagus di NU Daripada sendiri lebih bagus di Persis Daripada sendiri lebih bagus di Wadai Begitu loh Dan antara satu dengan lain adalah bersaudara Karena kita masih firkatunna najiyah Jangan mengatakan kami yang paling benar yang lain celaka Kalau sifat seperti ini adalah sifat Yang hilangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Di dalam kitab beliau 128 karakter jahiliah Dimana Umar bin Khattab dalam Suhaimah Bukhari mengatakan Ciri-ciri orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang dilaknat dikutuk oleh Allah dalam Al-Quran sangat banyak Orang-orang yang Allah ceritakan itu sudah pada mampus Sudah pada mati Nah sekarang yang dimaksud oleh Allah Apabila kalian wahai umat Nabi Muhammad Melakukan ciri-ciri mereka Perangai-perangai mereka itu Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat berikut adalah kalian Yaitu Membanggakan kamilah yang paling benar Kamilah yang paling lurus Yang lain sesat Yang lain dalam neraka Yang lain bla 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 Yang lain adalah kilabunar segala macamnya Lalu hanya dia saja yang Al-Jannah Ini tidak akan laku di akhir zaman Yang sepertinya akan ditinggalkan oleh umat Dan dia akan digilas oleh perjuangan ini Ya Kepada umat Islam seluruhnya Sesama Al-Sunnah dan Jemaah Wajib merapat bersatu Menghormati memuliakan bersatu dengan yang lain Kepada usama umat Al-Sunnah dan Jemaah Dimanapun berada Jangan mau diprovokasi Untuk berantem sesama kita Apalagi sekarang ini NKRI sedang membutuhkan Kepada darah-darah muda Para pejuang-pejuang Kepada para pahlawan-pahlawan Yang memang di daerah kita Mengalir darah para pahlawan itu Untuk menyelamatkan negeri ini Bangsa ini Dan umat Islam Serta agama ini Kedepan Kita tidak bisa berdiri sendirian NU tidak akan bisa menyelesaikan Indonesia sendirian Muhammadiyah tidak akan bisa menyelesaikan Indonesia sendirian Hizbut Tahrir juga tidak akan bisa menyelesaikan Indonesia sendirian Ikhwanul Muslimin Hidayatul lain-lain Ibaratnya kita itu satu tubuh Ada yang hebatnya di mata Ada yang hebatnya di telinga Ada yang hebatnya di tangan Ada yang hebatnya di kaki Ada yang tidak nampak itu tulang Ada yang lebih di dalam lagi otak Tapi seluruhnya bersatu Dalam rangka menggerakkan sebuah tubuh Untuk menjadi tubuh yang layak hidup Ya Baik ke Muslimin Saling harga menghargai Tolong menolong Bantu membantu Dan kita harus ada di salah satu di dalamnya Nah yang terbaik itu dari seluruhnya mana Ta'ifah al-Mansurah Dan ta'ifah al-Mansurah tertinggi di akhir zaman Kata Rasulullah adalah Mujahidin Mujahidin adalah ta'ifah tertinggi Dan yang paling tertinggi dari seluruh Mujahidin Yang adanya di negeri Syam Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi tolong hormati para Mujahidin Muliakan para Mujahidin Yang sebenar-benarnya Mujahidin Bukan Mujahidin kerbitan yang buatan Untuk membuat fitnah bagi umat Islam Ya Yang ngebom disana-sini Demi memperangkap umat Islam Bukan begitu Terima kasih telah menonton